Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan nama takuliah Quality Assurance atau disingkat QA ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Oke, itulah materi di video kali ini. Lalu, saya akan bahas pertama mulai dari definisi pengolahan data seperti biasa. Jadi, apa itu pengolahan data? Pengolahan data by definition adalah konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Konversi atau dengan kata lain pengolahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi antara ditentukan baik secara manual atau otomatis. Tapi, sebagian besar proses itu sekarang, zaman now ya, dilakukan dengan menggunakan komputer dan sudah dilakukan secara otomatis. Sudah nggak ada yang pengolahan data secara manual lah sekarang ini. Lalu pengolahan data ini atau manajemen data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan pengumpulan data. Jadi, setelah kita mengumpulkan data, kita olah datanya. Atau dengan kata lain, dimasak lah. Kalau misalnya itu kita mencari bahan makanan, bahan makanan itu kita masak supaya dapat dimakan. Kalau di sini, datanya dimasak supaya dapat disajikan dalam hasil penelitian dan juga dapat dianalisa lebih lanjut. Itulah kira-kira definisi dari pengolahan data dan juga tujuannya, fungsinya untuk apa sih pengolahan data dalam penelitian itu. Kalau dari urutan atau alurnya, ini dalam statistika ya, terutama dalam penelitian. Jadi, kalau misalnya kita meneliti sesuatu, kita dapat data nih. Data ini kita kumpulkan dulu data-datanya. Sebanyak mungkin, baru dari situ, di sini lah fokus kita di video ini, kita olah datanya yang sudah dikumpulkan itu. Data yang sudah diolah, kita usahakan ubah bentuknya supaya bisa disajikan datanya itu. Dari data yang sudah disajikan inilah, kita bisa analisis datanya lebih lanjut. Supaya bisa didapat kesimpulan dan juga bisa dibahas datanya itu dalam pembahasan dan disimpulkan dalam kesimpulan. Itu kira-kira alurnya dalam penelitian, terutama dalam secara statistik ya. Mulai dari kita kumpulkan data, kita olah datanya, kita sajikan datanya, dan terakhir kita analisa datanya. Untuk mengambil keputusan. Atau untuk membahas dulu, baru dari bahasan tersebut, diambil keputusannya. Oke? Cukup jelas ya untuk alurnya ini. Next. Nah, pengolahan data itu secara umumnya atau secara ideal itu ada 4 tahap utama. Yaitu, yang pertama adalah editing. Atau pengecekan data. Yang kedua adalah coding, atau penulisan kode. Yang ketiga adalah processing, atau pemerosesan data. Dan terakhir yang keempat adalah cleaning, yaitu pembersihan data. Nah, empat inilah fokus saya di video ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah editing. Editing itu adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan. Misalnya kita menggunakan kuesioner ya, untuk pengumpulan datanya. Pengecekan isian formulir atau kuesioner. Dan kita cek. Apakah jawaban yang ada di kuesioner tersebut, itu sudah menuhi indikator kualitas informasi. Yaitu sebagai berikut, ada 4 indikatornya. Lengkap. Yaitu semua pertanyaan sudah terisi jawabannya. Lalu yang kedua, jelas. Jawabannya itu cukup jelas terbaca. Ini penting ya, terutama ya, kalau misalnya kita kuesioner itu tulisan tangan. Yang kalau sekarang sih sudah ada Google Form, jadi nggak ada masalah lagi untuk jelas ini. Yang ketiga adalah relevan. Jawaban yang tertulis itu relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan di dalam kuesionernya. Dan yang keempat, konsisten. Kita cek apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi jawabannya itu konsisten atau tidak. Itulah kira-kira yang bisa kita cek, yang bisa kita lakukan pengecekan atau editing itu di dalam proses editing ini. Oke. Setelah editing, kita lakukan coding. Jadi ini juga biasa kalau kita menggunakan program ya, kita ubah datanya yang misalnya itu bentuknya masih huruf. Atau dalam bentuk kualitatif, menjadi datanya berbentuk angka atau bilangan, jadi kuantitatif. Gunanya apa? Itu untuk mempermudah prosesing atau pada saat analisis data dan juga untuk mempercepat saat entry data. Karena biasa kita program itu lebih mengenal data-data yang bentuknya itu angka atau bilangan daripada data-data yang berbentuknya huruf. Itu prosesing yang lebih cepat juga. Contohnya, variable jenis kelamin itu kita pakenya itu codingnya itu 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. 1 dan 2 ini lebih cepat dan lebih mudah dibaca oleh komputer daripada kita masukkan variablenya laki-laki dan perempuan. Selain dalam angkanya terlebih banyak, ini laki-laki ada 8 ya, 9 plus ini, tanda ini. Lalu perempuan juga ada banyak hurufnya. Lebih simpel diubah menjadi 1 dan 2. Karena coding itu akan melihatnya, komputer akan melihatnya dari, utamanya dari angka dibandingkan huruf gitu dalam prosesingnya. Oke, cukup jelas ya. Next, prosesing. Jadi, prosesing itu adalah kegiatan memproses data, memproses data agar dapat dianalisa dengan cara meng-entry data questionnaire ke dalam program komputer. Jadi, setelah kita cek datanya, setelah kita buat codingannya, kita masukkan untuk supaya diproses oleh komputer itu. Misalnya, kita menggunakan itu yang paling simpel, SPSS, Statistical Product and Service and Solutions for Windows, yang sudah umum digunakan. Atau, kalau misalnya untuk analisa lebih lanjut dan lebih mendalam, biasanya menggunakan Minitab. Itu aplikasi yang sudah umum untuk statistik ya, terutama perbedaan kita, percobaannya itu penelitian itu kuantitatif dan butuh data-data yang lebih banyak. Prosesingnya lebih lengkap di Minitab, program Minitab ini. Oke, setelah diproses, berikutnya adalah terakhir. Langkah terakhir adalah cleaning. Di mana, cleaning itu adalah pembersihan. Jadi, data-data yang sudah kita kumpulkan, lalu kita olah berdasarkan kita edit datanya, kita buat codingannya, lalu kita processing di programnya, kita bersihkan. Jadi, kita cek lagi ada kesalahan input atau tidak, atau misalnya datanya sesuai atau tidak dengan yang sudah kita kumpulkan. Kesalahan tersebut, itu biasanya terjadi pada saat kita entry ke komputernya, human error. Karena, yang namanya komputer, sepintar apapun komputer, tetap saja dia hanya, si komputer itu hanya akan melaksanakan program yang sudah kita input atau yang kita perintahkan. Jadi, kalau komputernya salah, kecuali memang programnya error ya, itu di luar konteks. Tapi, kemungkinan kalau programnya, kalau komputer itu menghasilkan data yang salah, itu kemungkinan ada di input yang salah juga, yaitu oleh human error ini. Itu kira-kira. Kalau misalnya ada data yang ngaco, seperti itu, kita cek lagi, inputnya benar atau tidak. Kalau misalnya kita inputnya, ternyata yang laki-laki dan perempuannya itu kacau, atau datanya tidak sesuai, ya otomatis hasilnya juga bakal kacau. Jangan berharap komputer bisa menyelesaikan semua permasalahan. Karena, sepintar apapun komputer, tetap saja, dia mengendalikan, dia meng-input programnya, yang mengendalikan programnya adalah kita, manusia. Oke? Nah, contohnya, untuk pengolahan data penelitian itu seperti ini. Misalnya kita ada respondernya, harusnya ada 40, tapi saya masukkan 10 orang saja, karena ini untuk contoh saja. Jenis kelaminnya apa? Satu atau dua? Satu itu adalah laki-laki, dua itu adalah perempuan. Lalu, tingkat pendidikannya apa sih? Ini untuk guru, ya. Jadi, kita misalnya mengambil data dari guru-guru, jenis kelaminnya apa, tingkat pendidikannya apa. Ini satu, diploma, dua, sarjana, tiga, magister. Jadi, ada yang mengisi satu, dua, lalu ada juga pengalaman kerjanya. Sudah berapa tahun jadi guru? Ada yang lima tahun, ada yang enam tahun, sembilan tahun. Lalu, kompetensi profesionalnya dari angkanya itu berapa? Apakah dari 27, 49, 29, lalu kinerjanya apakah tinggi atau tidak? Dari 55, 56, 57, kita buat datanya seperti ini. Inilah hasil dari pengolahan datanya. Jadi, kita dapat data-datanya itu tersusun, gitu. Baik itu di selaminya apa, tingkat pendidikannya apa, pengalaman kerjanya berapa tahun, kompetensi profesionalnya berapa, dan kinerja gudungnya itu berapa, gitu. Nilainya, nilainya-nilainya, ya. Dari sini, apakah sudah selesai? Belum. Jadi, setelah datanya kita olah, kan mesti kita masak lebih lanjut, kan? Karena kalau datanya kita tampilkan seperti ini saja, otomatis kan responden, bukan responden. Ya, di laporan, atau misalnya pada saat kita presentasi, audiens ingin melihat datanya itu yang lebih rapi atau lebih mudah dilihat. Makanya kita olah lagi lebih lanjut dalam bentuk, ini contoh, penyajian data. Jadi, dari data raw atau data yang sudah terkumpul tadi dan sudah diolah, kita olah lebih lanjut lagi supaya bisa disajikan dalam bentuk misalnya tabel. Jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Totalnya ada berapa, tingkat pendidikannya apa. Jadi, kita ingin melihat, ini diploma ya, bukan dilpoma. Jadi, kita ingin melihat tingkat pendidikannya untuk yang laki-laki dan perempuan, untuk gurunya ini, yang diploma berapa orang, sarjana berapa orang, dan magister berapa orang. Baik itu yang laki-laki, misalnya diplomanya 7 orang, perempuan 1 orang. Total yang diploma ada 8 orang. Sarjana ada yang laki-laki 11 orang, perempuan 13 orang. Sehingga totalnya 24 orang. Magister ada yang laki-laki 6 orang, perempuan 2 orang. Totalnya 8. Di total, semuanya adalah 24 plus 16. Yaitu total respondennya 40 orang. Ini lebih mudah dilihat dan lebih simpel daripada data-data raw yang sebelumnya ini. Kalau misalnya yang data ditampilkan apa adanya, itu kan panjang ke bawah, kan, sampai 40. Sehingga tidak efektif dan tidak indah untuk dilihat, gitu. Lebih mudah dilihatnya itu yang seperti ini. Dibuat jadi tabel. Atau lebih bagus lagi kalau dibuat visualisasinya. Misalnya dalam bentuk diagram pi. Diagram lingkaran ini dalam bentuk 3 dimensi. Kita misalnya ingin melihat. Berapa persen sih laki-lakinya? Berapa persen sih perempuannya? Jadi kita bisa lihat. Laki-laki di sini ada 60% atau 24 orang. Perempuannya ada 40% atau 16 orang. Jadi totalnya 40%. Kan lebih kelihatan jelas kalau seperti ini. Oh, laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan, guru perempuan yang disurvey. Yaitu laki-laki 60%, perempuannya 40%. Atau bisa juga kita membuat diagram atau diagram garis seperti ini. Untuk melihat misalnya, ada berapa orang yang diploma, ada berapa orang yang sarjana, dan antara berapa orang yang magister. Kan kelihatan dari sini yang sarjana paling banyak dengan totalnya 24 orang, gitu. Lalu yang kedua tertinggi ada di, pertama sih, yang diploma dan magister sama-sama 8 orang, gitu. Jadi mayoritas bisa kelihatan kalau dari diagram batang ini. Bahwa dari guru-guru yang dianalisa atau disurvey dari data-data yang dikumpulkan, ternyata paling banyak kita adalah sarjana, 24 orang. Diploma 8 orang, dan magister ada 8 orang. Kan lebih mudah dilihat dan juga diinterprestasikan oleh audiens kalau seperti ini datanya. Daripada kita menambilkan data yang masih mentah seperti ini, gitu. Oke. Cukup jelas ya, untuk pengolahan data dan juga utamanya penyajian data ini. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.